hai oke teman-teman jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili bersama Mas Bojo yang lagi baru ini ya batuknya gundulnya masih banyak ya darling teman-teman itu yang bingung masalah kancong ini surat cinta dari imigrasi sampai gak bisa turun dari dari pembahasan itu sebenarnya banyak sing dipertanyakan itu masalah seputar eksten visa karena belum dapat surat balasan jadi sekali lagi kita enggak pernah bosen dan enggak pernah lelah untuk ngomong karena ada 250 ribu PMI Indonesia yang pintar mau satus yang ngerti satus misalnya yang satu seket gak ngerti terus bingung jadi ya menyadari karena ada dua prinsip dua kitab besar jadi kalau buat teman-teman yang pertama adalah kitab tentang status visa status status visa itu kitab kuning yang dikeluarkan oleh imigrasi departemen nah itu pasti hubungannya adalah tentang visa itu pasti status status teman-teman yang ada di sini karena kalau mereka takut visa tidak turun ini berarti masih bagus masih menyadari dengan izin tinggal masih men kan ada banyak juga yang nggak ngereken kalau izin tinggalnya alias bolongan jadi ciri ini orang-orang kosongan lagi rame itu kita dipikirnya jadi agen kaburan cari kalau kabur lewes kabur cari kan job ada ada kerjaan enggak itu kan sama aja agen kaburan di Taiwan ada cerita gimana agen kaburan jadi yang arah-arek kabur itu enak yang nampung enak yang nampani kayak gitu ya tuh ada kitab dari imigrasi dan satu kitab lagi dari labor pedoman itu sebenarnya kalau kita mau membaca membuka terus perhatikan itu sebenarnya semua tata aturan kerja di Hongkong itu was jelas dari dua itu nah ini dah link aku ada juga komen sih sebenarnya ada beberapa komen yang mungkin aku nggak bisa menjelaskan secara bales ya membalas tulisan itu pasti susah dipahami kayak kayak tadi pagi tuh komen dia notice ngasih surat notice ke majikan habis itu majikan bilang katanya aku nggak mau membelikan kamu tiket pulang ke Indonesia karena kamu belum kerja finish dua tahun atau nggak cukup satu tahun kayak gitu terus areknya bingung ini mungkin mungkin ya karena masih belum bisa untuk ditelepon kayak gitu kan mungkin dia masih pertama kali kontrak jadi kontrak itu masih belum genap dua tahun atau apa kayak gitu jadi solusinya bagaimana sebenarnya tentang tiket pertiketan itu lo kan sudah jelas peraturan menurutmu tapi kan bagi yang bertanya itu kan renung ya karena berarti kitab yang labor tadi kan mereka masih belum paham yang dibuka kitab tiktok yang dibuka tiktok jadi kita harus masuk di tiktok biar dia melihat tiktok nah toktik biar dipahami toktok jadi nggak usah mau dihancam nggak mau dibeliin mau apa pokoknya kalau terminit kontrak atau putus sebuah kontrak apapun ceritanya majikan wajib membelikan tiket sudah itu sudah peraturan gitu sampai harus dipulangkan ke Indonesia itu peraturan jadi kalau dihancam lah inilah itulah ya berarti sebenarnya majikannya tidak menginginkan pergi tapi nggak tahu caranya caranya ya sudah nggak beliin tiket dia gamang galau bingung terus komen jelok konten kita terus komen ya mbak yang komen ditonton semua aja ditonton semua jangan mudah-mudahan ben daripada kalian disuruh baca mumet mending ngerungok nyalain hp-nya pakai bluetooth terus kalau kita kalau kita sudah kasih tahu terus mbaknya masih takut dan takut takut dan takut kita nggak ada kasih solusi kayak gitu iya nggak oh ini mbak Siti Nurhaliza mbak Ani Carrera mbak Cinta Eva mbak Liza jadi di apa di mention semuanya temen-temennya terima kasih ya jadi kalau kita sudah ngasih tahu kemudian dia masih takut ya itu sudah bukan salah kita lah kita ya nggak bisa berbuat apa-apa jenengnya takut itu adalah perasaan yoi betul sekali ya perasaan apakah kita bisa apa nih mana nih lulu demi Tuhan Duri Terlindungi Nika Ardila kenapa ini dunia belum berakhir Sedan rock and roll oh iya terserah dia iya iya wis kak popo kak popo di komenin sing oke oke bagi temen-temen ya siapapun yang menginginkan untuk beri kontrak notice atau terminit kayak gitu orau popo jadi majikan itu wajib untuk membalikan tiket jadi itu harus dipahami solusinya bagi temen-temen yang punya majikan ruwet kayak enak sih yang bikin ruwet itu sebenarnya ya cara kita mengatasi majikan-majikan yang ruwet aja kita harus pintar pintar happy ya ya harus pandai untuk ngomong pengetahuan kita harus tahu tentang aturan kerja di Hongkong kayak gitu jadi strategi-strateginya menghadapi majikan-majikan yang ruwet itu temen-temen harus siapkan kalau memang bener-bener sudah kepingin perang kayak gitu loh kalau udah ngasih notice itu udah mulai menabuh gendang untuk menabuh gendang perang entara majikan mau nerima atau tidak itu ya siap-siap aja begitu temen-temen semuanya namanya takut ya terus ketakutan ini kenapa ya kok selalu ada di perasaan perasaan mereka perasaan kamu tahu enggak kenapa kenapa orang itu takut kenapa karena dia enggak mengerti begitu ya yuk coba kalau dia ngerti kira-kira takut enggak lah makanya harus dimengertikan masuk akal juga bukan masuk akal seseorang itu kalau sudah tahu apa yang dia lakukan kira-kira takut enggak kan karena dia itu tidak tahu apa endingnya yang akan dia hadapi tapi sama dia ditabrak nah itu jenisnya namanya nekat nekat tapi enggak enggak diperhitungkan jadi makanya solusi ketakutan itu itu adalah ya belajar nah jangan kabur enggak ya belajar enggak kan kebanyakan oh ya kalau kabur itu urusannya adalah mentalnya sudah tertekan dia sudah enggak berpikir takut dan tidak enggak ada jalan lain terus pokoknya nekat nah itu jadi ini beda ya sama dia notice terus dia masih di dalam kemudian sama dia enggak pakai notice langsung tiba-tiba pergi ini dua hal yang berbeda tekanan jadi yang notice itu masih bisa berpikir yang kabur dia sudah enggak bisa mikir tapi nah ini banyak loh dibahas makanya enggak akan ada selain dibahas itu di seminar-seminar kan di shop-shop kan mereka cuma ngomong di seminar seminar aja nah seminarnya rong jam wong-wong delok ngantuk ngantuk tapi ya enggak apa-apa ya yang penting mereka berusaha untuk menyampaikan perkara dikonsumsi enggak nah ya mereka kalau bermikir itu bagian yang kami ambil itu bagian kita yang kita ambil jadi kita kita bisanya berkontribusi disitu karena bagi saya kalau setiap hari kita produksi konten setiap hari produksi masalah masalah ke mereka lama-lama mereka juga kan mulai bisa memahami yang penting teman-teman garis bawahnya kalau sudah niat kerja ke Hongkong tolong pahami tata aturan kerja di Hongkong jadi mana yang boleh mana yang tidak yang jadi kalau majikan istilahnya punya karakternya seperti ini atau punya ibaratnya hak-haknya enggak sesuai itu teman-teman itu paham cara untuk menanganinya seperti apa itu paham kalau teman-teman enggak punya bukunya googling googling itu hampir 90% itu udah up to date benar yang penting googlingnya di website yang benar kayak gitu teman-teman ya sekarang kembali ke fondasi dasar mereka kesini itu enggak mikir atur enggak enggak mau ngerti tentang aturan yang mereka ngerti adalah mereka bekerja dan mendapatkan duit Hongkong dolar itu persoalannya jadi kita enggak bisa menyuruh mereka ya kan tapi bukan enggak bisa menyuruh ya tetap menganjurkan ayo come on oke kalau kalian kesulitan ya kan no no have time ya sudah nyalakan aja bluetoothnya di telinga udah dengerin apa yang diomongin kita so simple kan like a writer listen to the radio radio sandro jabrik wonggandeng santunya nah jadi itu yang peran yang kita mau ambil gitu ini sisi yang kita mau ambil jadi produksi konten asli kok kalau tiap hari mereka dengerin 5 6 7 5 apalagi yang kontenmu yang isinya extend visa itu kalau mereka dengerin 10 konten aja mereka bisa berpikir jadi kadang-kadang makasih ya mbak mbak yuli mis makasih ya biar macem-macem c mbak mbak kayak gitu ini bukan mem ya pokoknya ini nona ya pokoknya tak terima semuanya mbak siti mbak siti mbak siti ada yang bilang terus apa kalau bertanya lewat chat itu sangat susah untuk dipahami ya gak apa-apa makanya kalau udah telepon itu mungkin lebih jelas gak apa-apa tulis aja chat karena tata aturannya untuk extend visa itu macem-macem makanya kan rutin live lah artinya ya berapa menit kamu live gak apa-apa dijawab kalau mereka konsen dan intens dengar channelmu dia pasti oh ingin jawab pertanyaanku pasti begitu ya karena kita ya gak bisa pertanyaan seribu terjawab semuanya kan gak bisa tapi dengan kita produksi konten setidaknya dari seribu pertanyaan itu otomatik otomatik ya minimalnya 100 atau 125 itu bisa mewakili jadi sebenarnya fokus kita itu bukan menjawab pertanyaannya teman-teman fokus kita itu teman-teman merasa bisa memahami karena mengerti dan memahami ini beda mengerti dan memahami itu beda hampir sama gak beda beda kalau dia memahami dia itu tahu harus seperti apa tapi kalau dia mengerti mengerti yuk berhentinya disitu kalau mengerti yuk aku ngerti berhenti di dia tapi kalau dia memahami sebenarnya dia gak hanya berhenti sebagai yuk aku ngerti oh berarti aku kudu aku harus begini aku harus begitu itu yang dimunculkan ini kalau dalam karya ilmiah atau dalam metode ini metode ini metode Socrates metode ngeri ajak ngomong Socrates metode jadi Socrates metode itu mengajak mereka untuk mau berpikir gitu loh kalau jawabannya mereka mohon menge-mejaman berpikir ya akhirnya utaknya jadi males mikir Kayak gitu ceritanya Pokoknya inti ini Kalau kita memahami aturan kerja di Hongkong Itu sebenarnya kita gak banyak bingung Kayak gitu Terus apalagi sekarang itu banyak yang bingung Dipaksa kayak kemarin kan Dipaksa untuk renew Kontra atau nambah Extend visa nunggu pembantunya Dateng kayak gitu kan Nah sebenarnya tidak boleh atau tidak Tidak ada yang boleh memaksa kita Karena untuk tanda tangan Renew kontra itu adalah Kesepakatan kedua belah pihak Kalau memang kita merasa Keberatan Jangan gak pena aku Nolak Tapi ala ediwe istilahnya Tersiksa Jadi teman-teman harus Bisa bersikap tegas Tegasnya seperti apa Cinta kita hanya sebatas kontrak kerja Saya bisa mencintai majikan saya Hanya sebatas kontrak kerja Kalau memang selama kita mencintai itu banyak makan hati Bertahan Demi disampai garis finish Kalau udah nyampe garis finish Ya sudah Karena majikan gak ngerti Keluh kesah kita Karena teman-teman itu banyak gak ngomong sama majikan Dipendam-pendam dewi Gak bisa ngomong apa karena apa Sungkan Gak pena Wes Itu kebanyakan teman-teman itu Kalau minim dua tahun di Hongkong itu sebenarnya sudah bisa lah untuk kita ngomong Tapi Sungkan Gak pena Wedi Itu yang selalu Terada dalam pikiran mereka Jadi kalau kita mau Untuk Membantu yang gak bisa Wang Jawa ya Wang Indonesia Wang Jawa aku sungkan Gak pena Wedi Itu wes mong Westi Teman-teman itu Kata-katanya itu Wah Kok aku gak puan Mak yoce Majikanku Kok wedi Aku Gak gelem nambah Aku majikan gak seneng Terus backlist aku Begitu Ya itu yang harus Gak ada kata-kata Kita bangun ya Kita sudah finish kok di backlist Yang penting Kalau saat kita keluar dari rumah Majikan Kita harus ngomong Kalau mau bawa koper keluar Dan kita bilang ke majikan Untuk dicek Semua barang-barang kita Koper-koper kita itu Untuk minta dicek Kalau majikan mau Gih monggo Teman-teman rekam juga gak apa-apa Kalau majikan gak mau Yang penting teman-teman itu Sudah nyuruh majikan Untuk ngecek Supaya apa Kita tidak dituduh Mencuri Majikan itu Nyari Celah kita itu pinter Orang sini itu pinter Smart Cerdik Majikan Buktinya dari belanja Belanja ke pasar Duh Terdiri disik Kacak 1 dolar Kacak 5 hoci Mele Menggorono Dia itu cari selahnya Itu tahu Kayak gitu Majikan Kalau kita Gak popol Kayak gitu kan Terlalu tidak Teliti Perhatian Kayak gitu loh Jadi masalah kecil kan Kayak kita keluar Kayak pengalaman belajar Dari yang Kabur kemarin Kabur Keluar Sudah bawa koper Ya Maji 1 majikan marah 2 barang Dikobor Dituntut Ya makanya Dituntut ke labor Siapa nih Mbak Mbak Asli itu Asli Suratnya ada kok Waduh Itu bukan menyelesaikan masalah Tapi malah nambah masalah Ya karena sekali lagi itu Tertekan Karena dia Ex Taiwan Gak perlu ke PT Ya kan Dan gak tahu Hongkong kayak gimana Ya Tahunya adalah Taiwan Bahwa aku bisa kabur Dan kalau kabur nanti selesai masalahku Pikirannya kan gitu Pikirannya ya Makanya Didikan di PT ini Seharusnya memang diadakan lagi Jadi bagi yang memang belum Ex Hongkong Ataupun ex Hongkong Minimal Cuman Anak-anak Kalau disuruh ke PT Udah Gak mau Gak mau Suruh untuk uji kom aja Prepare untuk uji kom BRK itu Jadi jatuhnya kayak gini Makanya yang dari Kalau dari Indonesia Untuk nonton konten kita Artinya Ya mereka setidaknya Sedikit berpikir Tapi kalau sama sekali Mereka gak nonton Karena sekali lagi Indonesia itu Memang Facebook Bukan Youtube Kuota mahal Ya kuota mahal Kita harus sadari Makanya Gak pernah akan ada berhentinya Channel begini nih Kalau bisa semakin dibanyakin Yang membahas tentang masalahnya Teman-teman dengan majikan ini Segewam Semua tipe Semua persoalan Semua kegalauan itu Gak pernah ada habisnya Gak akan ada habisnya Selama Masih ada CC Selama Hongkong Masih membuka Potensi siapapun Jadi Pembak Pramu Wisma Asing Bahasanya Pramu Wisma Asing Itu ini akan Selalu terus ada Ya sudah ya Mudah-mudahan Channel ini ada terus 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 bikin konten Terus kalau perlu ada yang Regenerasi lagi Lebih banyak lagi Biar lebih variasi Saya gak menutup Kemungkinan ya Jadi teman-teman juga Ngontenin tentang Persoalan dan masalah ini Saya akan Ya mendukung Saya mendukung Coba Ya kan Setiap talent yang Punya ilmu Siapa yang gak saya dukung Ada Saya dukung semua Cuman Yang didukung bisa Mengerti dan Memahami Ada yang Ada yang mau pulang Kemarin Kalau gak salah Dia 14 apa 18 tahun 14 kalau gak Aku bilang Mbak bikin Ayo kita Kita support Kita dukung Aku ngomong Dia mau pulang terus Jadi Gak tahu nanti Menghubungi apa gak Jadi Setiap individu Pengalamannya Teman-teman itu Bisa menjadi Bahan pembelajaran Tapi kalau Masalahnya Aku gak pede Aku gak ngerti Ya sudah Aku konfutupi Ya latihan Public speaking Iya masalahnya Kadang-kadang ada Yang mau Abang enggak Aku Bikin konten Kemarin Ngomongnya Terus Mereka Sama pada-pada Malu Makanya Minggu depan Presentasi Suruh maju Satu-satu Sesuai passion Dia ajar Iya maksud saya Kan Sebenarnya Ngomong itu kan Bisa Ngomong sesuai passion Jadi kontennya Sesuai passion Sesuai apa Kita mencoba Membawa Dan mengarahkan Karena Membiasakan Mereka Untuk berbicara Itu dulu kan Bahasa Yang apa Emang Kalian di public speaking Khusus terserah Kalian mau bahasa apa Ngomong aja Saat jeplakmu Gitu aja Itu untuk membangun Belajar Satu menit Enggak ada jeda Dua menit Enggak ada jeda Tiga menit Empat menit Lima menit Karena orang Enggak bisa ngomong Karena ini buntu Terlalu capek juga Terlalu banyak pikiran Apa Permasalahan Yang ada di otak Juga Jadi mau keluar Itu Bulet Kayak gitu Jadi kurang refresh Kurang refresh Gitu gak apa-apa Gitu gak apa-apa Ya Kalau gak bisa Nonton aja Dengerin aja Pokoknya Siapapun teman-teman Yang masih di Hongkong Yang berjuang Untuk keluarga Tulang punggung ya Pokoknya the best Yes Kalau Kalau mereka gak bisa Ngomong gak penting Yang penting Bersabar Penting Terlaten Dan semangat Asli Nekkerjonek Hongkong Itu kalau kita Terlaten Sabar Niat Sampai Sampai apa Tujuan kita Iya Kadang Toto Titi Tutup Toto Titi Tutup Yes Kadang teman-teman Kalau wis Gak sabar Gak terlaten Iku wis Niatnya itu Goyang Tujuannya Mau ke Hongkong Itu wis Goyang Kayak gitu Karena Ya begitu Permasalahan Untuk Jadi tulang punggung Itu gak mudah Abot Tulangnya Di WI Punggungnya Tulangnya Seharusnya Kita jadi tulang rusuk Sekarang menjadi tulang punggung Iku abot Posisinya kita Perempuan yang Seperti ini Saat ini Untuk teman-teman Dimanapun berada Luar negeri khususnya ya Yang menjadi tulang punggung Bukan untuk healing ya Yang menjadi tulang punggung Iku abot banget Nis pokoknya Dungunya Untuk teman-teman semuanya Selalu dalam keadaan Sehat walafiat Rejek ini Perkah barokah Terus Mulai Datingnya besar Pensiun Pensiunnya cepat Udah soro menelah Banyak yang Kerja di tulang punggung Sekian lama Terus Mulai ku Bingung RP Lapo Ya pastilah Karena memang Dari sini Sudah kesel Jadi gak ada Gak Menyiapkan Gak memprepare Next lagi apa Jadi Belum lagi Dari Indonesia Ada telepon masalah Jadi bener-bener Kita itu harus Mengapresiasi Apa yang mereka Usahakan Yang sampai Sekian lama Membelani 473 463 Dengan jiwa Dan raga Ini Makanya kalau Orang tahu Dan ngerti itu Jihad Visabilillah Betul Iya Asli loh Jihad visabilillah Karena gak cuman Badan fisik mereka Yang dihajar Mental-mentalnya mereka Sebenarnya Kalau teman-teman Ya mau Ngoceh Tentang keluh kesah Job kerja di Hongkong Itu Nah ini Kalau didengar Sama keluarga Yang di Indonesia Nah makanya kita bikin terus Yang setiap bulan Nerima kiriman uang Mikir Biar Lebih sedikit Tahu Lelah Lelah kita Di Negeri orang Untuk Jadi tulang punggung Itu Koyo Apa sebenarnya Tapi Sejatinya itu Seperti apa Paradigma Yang Yang Dilihat Di sana Itu justru bukan Di ceritanya Di rumah majikan Di luar makan enak Dandan cantik Buk banget Jadi Yang terbaca Malah justru disitu Ya saya gak Menyalahkan Itu mereka Disana memang Butuh Aktualisasi diri Setelah libur Makanya Gadi sasaran Penipu online Karena Dandan cantik Uang Dipoto-foto Dipamerin Tapi yang gak ada masalah Itu semua pilihan Kayak gitu kan Itu Fenomena Serba-serbi Serba-serbi Tapi ya gak apa-apa Kalau Kalau kita Apa yang dipamerin 10 juta yang nonton Dan link Tolong suruh komen Terima kasih ya 6 juta Oh iya 6 juta Terima kasih pokoknya Ya Para pejuang-pejuang Keluarga Sejati Para jihater Jihater Visabililah Pokoknya Kalian The best Luar biasa Saya salut Jadi Sampai detik ini Masih berjuang Gak semua orang Mau melakukan ini Semua Demi keluarga Demi Kehidupan yang lebih baik Keep stay tuned My youtube channel And See you in the next video Bye-bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.